Kabar Eskrim Terlibat Kasus Tambang Ilegal Ex-Karopaminal Polri Hendra Kurniawan buka-bukaan perihal dugaan keterlibatan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim, Polri Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang batu bara ilegal. Bahkan Hendra Kurniawan mengaku dirinya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam uang setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur itu, salah satunya Ismail Bolong. Ia saya periksa Ismail Bolong, kata Hendra di Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat 25 November 2022. Polisi pecatan ini juga mengaku bahwa dirinya juga yang menandatangani LHP penyelidikan. Di mana LHP itu bernomor RND 1373 UAS 24 2022 propaminal tertanggal 18 Maret 2022 dan ditandatangani langsung oleh Hendra Kurniawan. Ia betul, tanya pejabat tinggi itu ada datanya. Tidak fiktif, tuturnya lagi. Saat ditanya perihal keterlibatan Kabar Eskrim, Polri dalam kasus tambang ilegal itu, Hendra tak menjawabnya secara detail. Iaitu sesuai itu, LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan, singkatnya. Ismail Bolong sebelumnya belak-belakan mengaku telah menyetor uang koordinasi tambang ilegal sebesar 6 miliar kepada Kabar Eskrim Polrikom Jenpol Agus Andrianto. Pak Enra. Pak Enra. Konfirmasi soal itu, LHP penyelidikan, itu betul nggak Pak? Kemarin Pak EPS-nya sudah konfirmasi. Gimana? LHP. Betul itu. Itu sebenarnya ke Tidra yang meriksa? Betul lah, kiri. Langsung, Pak. Itu? Kejabat tinggi kemana saja. Ada datanya, nggak bisa. Berarti suatu penyelidikan benar ya Pak ya? Ya, betul. Berarti Pak itu menyeret kabar Eskrim Pak ya, betul ya? Ya, kan sesuai Pak aja sih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!